Seolah nanti untuk selanjutnya, saya akan, apa namanya, yang ingin saya sampaikan, karena ada dua dosen, pengampu mata kuliah ini, yang kedua saya, yang kedua nanti Ustaz Doktor, Muhammad Abdul Latif, nanti kita menggunakan dua pendekatan, yang satu adalah lebih pada penguatan konsep dan teori, nanti pengkayaan literatur, pengkayaan itu nanti Ustaz Doktor Latif. Terus nanti saya lebih menggunakan pendekatan implementatif, aplikatif, lebih banyak aplikatif. Sehingga ketika saya ingin menjelaskan filsafat politik, itu langsung saya kaitkan dengan isu-isu, isu-isu yang sehingga nanti agak memudahkan. Oke, untuk memulainya, saya ingin menjelaskan kembali tentang apa yang ingin kita capai dari mata kuliah ini. Tidak apa-apa, saya ulang-ulang. Yang pertama adalah memahami konsep dan teori filsafat politik. Berarti nanti, kenapa ini penting? Karena masih sangat variatifnya pemahaman politik. Dan itu tidak disalahkan, tidak salah karena masih variatifnya latar belakang pendidikannya. Ada SAA, ada AFI, ada IKT, ada PAI, saya kira bisa dimengerti, bisa dipahami ketika persepsi tentang politik itu masih berbeda-beda. Karena kalau kita memahami studi politik, itu kan ada jenjangnya, ada pengantar politik, ada pendekatan dan metodologi politik. Terus ada katakanlah isu-isu politik, ada, semangat termasuk nanti termasuk filsafat politik tadi. Itu di situ. Itu setelah sebenarnya harus melampaui dari beberapa tahapan tadi. Makanya kita harus tidak mudah, makanya ini harus kita angkat. Kemudian yang kedua, yang sama penting, apalagi ini di S2. Suara saya masih bisa diterima, Ustazah? Halo? Bisa diwakili salah satu? Suara saya masih bisa didengar, Ustazah? Halo? Ustazah? Masih didengar suara saya? Terdengar jelas, Ustazah. Oh iya, salah satu dibantu ya. Biar saya ini benar. Yang kedua adalah mampu menggunakan konsep dan teori filsafat politik itu untuk menganalisis fenomena politik. Berarti yang harus antum pahami nanti keywordnya, kata kuncinya, apa itu filsafat politik, apa itu teori-teori politik. Itu satu. Ya, dua. Kemudian yang ketiga itu adalah memahami tentang fenomena politik itu kayak apa dalam konteks filsafat politik. Oke ya, ini penting ya. Ini hal yang mendasar. Baru yang ketiga, ini bisa, tidak bisa antum lakukan ketika atau menangkapah yang pertama sama yang kedua ini belum antum kuasai. Maka kalau sudah antum kuasai, baru yang ketiga itu bisa antum lakukan, yaitu apa? Mampu mempresentasikan hasil analisis. Dan hasil analisis itu apa? Ketika antum memahami fenomena politik, itu dilihat dalam perspektif, konsep, dan teori filsafat politik itu kayak apa? Hasilnya itu, itu antum tuangkan ya, atau antum bisa presentasikan dalam kurung ilmiah. Nah, yang nama yang saya inginkan adalah PPT atau Proceding. Itu di situ, PPT atau Proceding. Oke ya. Mungkin sebagai ilustrasi, saya sampaikan, yang dimaksud dengan Proceding itu hampir, secara umum itu hampir dengan jurnal ilmiah. Nah, itu jurnal ilmiah. Coba saya munculkan ya, saudara. Pertama yang dimaksud dengan Proceding itu adalah full paper. Itu hasil penelitian atau hasil kajian, ya, saudara, yang dipresentasikan dalam kurung ilmiah. Ini yang antum lihat apa, saudara? Yang antum lihat PPT apa yang ini? Yang antum lihat apa, saudara, ini? PPT itu. Ya, saya munculkan lagi ya, Pak. Ini beda ya. Iya, saudara. Sudah, saudara. Ini namanya Proceding, saudara. Itu hasil penelitian, tapi itu biasanya penawarannya sama, saudara, itu di grup-grup, bisa di media sosial, itu misalnya ditawarkan. Tanggal sekian, sampai tanggal sekian, itu misalnya nyetorkan, apa namanya, nyerahkan abstrak. Saya ambil contoh dulu, Pak, saudara, biar kita paham. Saya, karena ingin saya, saya ingin dari sini, ya. Ini saya ambil contoh yang ada di, saya ingin dari sini. Yayan, yayan aja. Pekal Tania sih, saya fokus ini. Tidak tahu, antum pernah enggak ini? Tentang tawaran, undangan ya, tentang apa, proseding itu ada, saudara. Biasanya gitu di anugan, apa namanya, dipayangkan, ya. Itu di nyetorkan abstrak, full paper, ya. Dan seterusnya itu. Setelah itu nanti diundang, ya. Itu sifatnya bisa nasional, bisa internasional. Dan itu biasanya dia mengambil tema besar. Misalnya tentang transformation of nation state and global society and gender equality and social inclusion. Inclusion, itu bisa. Tapi itu lebih leluasa, kan. Itu yang pernah, yaitu kerjasama antara Universitas Alangga, ya. Terus ada Universitas Teknologi Mara, ya. Itu di mana ini. Kemudian, ini ada yang nyebiyahnya dengan kerjasama, ya. Bisa dengan bagai ini atau dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, ini ada beberapa tema, ya. Tentuan punya saya itu tentang, apa namanya, tentang penangan bencana tetapi dalam perspektif sosiologinya, aspek sosiologinya itu. Karena kompetensi atau keahlian saya di sosiologi, ya. Maka saya ngambil ini. Dan nanti kalau proseding, ini enggak panjang, ya. Ini hanya, biasanya berapa ini? Ada, mestinya ada abstraknya, introduksinya, research and method, research and discussion sama conclusion. Ini hanya tiga atau empat halaman. Itu di situ. Hanya nanti yang antum, apa namanya, tapi yang perlu juga disiapkan itu, ya, di PPT-nya itu, bisa Anda. Nanti cepat, nanti pelan-pelan, ya. Ini yang ketiga. Ini bisa juga, nanti dari mata kuliah desahat politik itu, ya, antum nyusun, ya, antum nyusun apa namanya, artikel yang dipresentasikan tadi, ya, dalam bentuk namanya porum-porum ilmiah, baik dalam konteks nasional maupun internasional, ya. Nah, sehingga nanti syarat total, ya, ya, bisa nyusun PPT, ya, powerpoint, lah, untuk memudahkan, ya. Sehingga powerpoint ini kan menggambarkan, nanti bisa menangkap poin-poin penting apa, ya. yang dipahami nanti menyangkut soal konsep dan teori filsafat politik, dan kaitannya nanti dengan fenomena politik. Oke, ya. Kemudian yang keempat, itu mampu menyampaikan hasil analisis, ya. Penggunaan konsep dan teori filsafat politik itu tidak berhenti di situ. tidak sampai pada berhenti melakukan survei, pengamatan, dan sebagainya, tapi bisa menyampaikan hasil analisis itu dalam bentuk artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ya, seperti yang dilakukan oleh senior santum, ya, sebelumnya. Ada mikot, ya, ada apa namanya ada siapa namanya ini hal ahkam, ya, dan sebagainya. Dan saya kira untuk semester 2 itu bukan hal yang apa namanya bukan menurut saya bukan opok terlapok cepat sekali, enggak. kita harus saya kira suasana di situ itu sudah mulai kita bangun, ya, iklim akademik ke arah ke situ, bisa dibangun. Oke, ya. Ini tujuan yang ingin kita capai. Ada yang ingin disampaikan, Ustazah? Halo? Silahkan, Ustazah. Tuh, iklimlah ya. Terima kasih.